Tengkorak maut jelit 45. Ketika desingan angin tajam menyambar ke depan, serem tetan jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema susul. Menyusul, tujuh orang jago lihai yang maju secara berbareng itu tak seorang pun yang dapat lolos dalam keadaan selamat. Semuanya mati dengan dada berlubang dan tercebur ke dalam sungai. Sepasang malaikat hawa dingin dan hawa panas jadi naik pitam, sepasang telapak tangan mereka dilontarkan secara bersama, arah yang diancam pun merupakan tubuh Hon Siongki. Sejak berhasil meyakinkan ilmu sakti Simi Sin Kang, boleh dibilang tenaga dalam yang dimiliki Hon Siongki telah mencapai puncak kesempurnaan, Hun Simo Ong Guru dari sepasang malaikat hawa dingin dan hawa panas yang tersohor karena keliayannya saja masih kalah setingkat, apalagi kedua orang muridnya. Dalam suatu benturan keras yang kemudian terjadi, dua malaikat hawa dingin dan panas itu terdorong hingga mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Di pihak lain, beberapa orang gembong iblis sudah tewas di tangan pemilik benteng maut, tapi situasi pertarungan yang berkobar di tempat itu sudah meningkat makin sengit. Orang yang kehilangan Sukma harus bertarung dengan satu lawan tiga, tapi ia masih mampu untuk mempertahankan diri guna mengatasi serangan-serangan musuh. Lain keadaannya dengan manusia aneh berambut panjang, untuk menghadapi kerubutan dari empat orang kakek berambut merah, ia nampak sedikit kewalahan, posisinya amat terdesak dan berbahaya sekali keadaannya. Sepasang malaikat hawa dingin dan hawa panas merupakan jago-jago lihai yang selalu mengunggulkan kepandayan sendiri, Mula-mula mereka berkeyakinan bahwa benteng maut dapat dikalahkan dengan tenaga gabungan mereka, siapa tahu meskipun mereka sudah bekerja sama. Untuk mengalahkan seorang pemuda ingusan saja tak becus, lama-kelamaan berkobarlah sifat ganas dalam hati mereka. Di tengah bentakan nyaring, sepasang malaikat itu maju bersama sambil melancarkan serangan-serangan dasyat. Bab 93. Jurus serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar itu betul-betul mengerikan sekali, bukan saja tenaganya bagaikan amruknya sebuah bukit karang, bahkan kecepatannya jauh melebih kecepatan petir. Sepuluh gebrakan kemudian, mereka berhasil mengimbangi kelihayan musuhnya dan memaksa suatu pertarungan jarak jauh yang seimbang dan sama kuat, rupanya pertempuran itu tak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Di saat yang amat tegang dan gawat, dari tepi pantai kembali berkelebat datang sesosok bayangan manusia, dengan suatu gerakan yang amat cepat ia menampilkan diri dari tepi pantai dan langsung menyerbu ke atas jembatan batu. Han Xiong Kye coba melirik sekejap ke arah bayangan manusia itu, akan tetapi bila diketahuinya siapa gerangan orang itu, tercekatlah hatinya rasa kaget menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat dari keadaan semula. Rupanya orang yang baru saja munculkan diri ini tak lain adalah Hun Simoong, guru dari Im Yang Siang Sat sepasang malaikat hawa dingin dan hawa panas. Sebagai mana diketahui, Hun Simoong telah menjabat kedudukan komandan pelindung hukum dari perkumpulan Tian Cekau, pada hakikatnya dia bersedia menerima jabatan itu adalah lantaran dia hendak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghancurkan benteng maut. Tentu saja selain membayar kembali semua penghinaan yang pernah diterimanya serta berusaha menolong kedua orang muridnya yakni malaikat hawa dingin dan malaikat hawa panas dari kurungan. Setelah Hun Simoong munculkan diri, secara beruntun kawanan jago dari Tian Cekau munculkan diri pula dari tempat persembunyiannya, itu berarti besar kemudian Tian Cekau cu pasti akan muncul juga di tempat kejadian. Son Taim Yang Siang Sat merasa semangatnya berkobar kembali ketika menyaksikan kemunculan gurunya di situ, secara beruntun mereka lancarkan serangkaian pukulan yang mematikan untuk mendesak musuhnya, membuat Han Siong Kye terdesak mundur sejauh delapan di padari mulut jembatan batu itu. Han Siong Kye terperanjat, dia tahu andai kata Hun Simoong dibiarkan menyeberangi jembatan batu itu, kemungkinan besar situasi dalam gelanggang pertarungan akan terjadi perubahan besar. Khawatir kalau keadaan yang tak diinginkan itu sampai terjadi, cepat-cepat dia menghimpun tenaga sakti si Misinkangnya mencapai 10 bagian, lalu dilancarkannya sebuah pukulan dasyat ke muka. Segulung kabut putih yang sangat tebal segera berhembus keluar menggulung ke atas tubuh Im Yang Siang Set, suara gemuruh yang menyertai serangan tersebut amat memekikan telinga. Im Yang Siang Set cukup mengetahui kelihayan musuhnya itu tapi mereka enggan menghindar dengan begitu saja, disambutnya ancaman yang menyembur tiba itu dengan keras belang suatu benturan keras tak bisa dihindari lagi, sambil mendingus tertahan, kedua orang malaikat hawa panas dan dingin itu mundur satu kaki jauhnya dari tempat semula dengan langkah sempoyongan. Sementara itu, Hun Si Mo Ong telah tiba di mulut masuk jembatan batu itu. Han Xiong Ki tidak dapat membiarkan musuhnya meneruskan perjalanan, dia membentak keras, lalu dengan melepaskan pukulan dasyat dengan ilmu Sini Sinkang lagi, segulung asap putih yang sangat tebal seketika itu juga menggulung ke atas tubuh Hun Si Mo Ong. Agaknya gembong iblis yang berperdikat Raja Iblis Pengacau Jagad ini cukup mengetahui kelihayannya tenaga Sinkang tersebut, dia tak berani menyambutnya dengan keras lawan keras, cepat tubuhnya berkelit ke samping dan mundur delapan dipa dari tempat semula. Menggunakan kesempatan yang amat baik itulah, Han Xiong Ki segera melompat kembali ke tempat kedudukannya semula, serangan kedua menyusul kemudian dilancarkan kembali ke depan. Kali ini Hun Si Mo Ong tidak menghindar lagi, sambil mengikik tertawa seram, telapak tangannya segera disilangkan di depan dada, kemudian ditangkisnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Han Xiong Ki mengejek sinis, tenaga serangannya cepat ditambah dengan dua bagian lagi. Belahang suatu benturan dasyat yang memekikan telinga menggelegar di angkasa, air sungai menggulung tinggi sampai melewati batas-batas jembatan batu, saking kerasnya benturan yang terjadi, tubuh Hun Si Mo Ong mencelat setinggi beberapa kaki dan terlempar dari batas-batas jembatan batu itu. Untunglah ilmu silat yang dimiliki gembong iblis tua ini cukup lihai, menggunakan kesempatan itu badannya berputar satu lingkaran di angkasa, lalu seperti seekor burung raksasa yang aneh, dia melayang kembali ke atas jemhatan batu itu. Han Xiong Ki mendengus dingin, dua kali serangannya yang gagal membuat anak muda ini semakin penasaran, maka serangan ketiga yang jauh lebih dasyat pun dilontarkan kembali ke depan. Tapi di saat terakhir sebelum Han Xiong Ki melontarkan serangannya yang ketiga itu, dua gulung angin pukulan yang tak kalah dasyatnya menggulung tiba juga dari belakang punggungnya. Belahang. Di tengah benturan yang memekikan telinga, seseorang mendengus tertahan. Termakan oleh tenaga sakti yang maha dasyat itu, tubuh Hun Simo Ong terpental sejauh dua kaki lebih dan nyaris tercebur ke dalam sungai, sebaliknya Han Xiong Ki sendiri pun terhajar telak oleh dua buah pukulan yang menggulung tiba dari arah belakang. Memang tubuhnya terlindung oleh tenaga sakti, tapi tenaga serangan yang menyergap tubuhnya itu lebih kuat dan berat daripada ambruknya sebuah bukit Taisan, dengan sempoyongan badannya mundur beberapa langkah ke belakang, tak tahan lagi dia mendengus tertahan, golakan darah dalam dadanya bergelora keras, hampir saja ia muntah darah kental. Tentu saja kedua orang penyergapnya tak lain adalah Im Yang Siang Set. Sementara itu, sepasang malaikat hawa dingin dan panas pun Dambi yang merasakan hatinya bergidi keras, bagaimanapun juga belum pernah mereka jumpai seorang manusia yang mampu menerima serangan gabungan mereka tanpa roboh, tapi sekarang, Han Xiong Ki mampu untuk menerima serangan dasyat tadi dengan gemilang, dari sini dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki musuhnya itu betul-betul sudah mencapai puncak kesempurnaan. Adapun maksud dan tujuan Im Yang Siang Set melepaskan seragapan kilatnya tadi, adalah agar guru mereka Hun Si Moong bisa menyeberangi jembatan batu itu dan menyerbu ke dalam benteng maut, maka gagal dengan serangan yang pertama, ia susulkan kembali dengan serangan-serangan berikutnya. Hun Si Moong sendiri pun merasa penasaran sekali, sambil berpekik nyaring, tubuhnya berputar seperti ayunan dan sekali lagi menerkam ke depan. Rasa cemas dan gelisah mulai menyelimuti hati Han Xiong Ki, betapa tidak, dari depan maupun belakang dia harus menghadapi gempuran demi gempuran dari musuhnya, masih mendingan kalau mereka cuma jago-jago silat biasa, tapi kenyataan sekarang, orang-orang itu adalah kawanan jago dari golongan Hektu yang mempunyai ilmu silat amat lihai, sudah tentu kejadian ini merupakan suatu tugas yang amat berat baginya. Padahal sebagaimanapun juga sudah diketahui, orang yang kehilangan Sukma telah berpesan kepadanya agar mempertahankan mulut masuk di atas jembatan batu itu, bagaimanapun yang akan terjadi tentu saja dia harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mempertahankan tempat itu, jangan toh membiarkan mereka lewat, menginjak di mulut jembatan pun tak akan diperkenankan olehnya. Maka dia pun mendengus penuh kegusaran, tubuhnya berputar secepat kilat sambil menerkam im yang siang set sepasang malaikat yang ada di belakang tubuhnya, telapak tangan kanan menyerang dengan ilmu sakti sinisintang, sementara tangan kirinya menyerang dengan ilmu jari tongkimci. Kedua macam kepandaian tersebut sama-sama merupakan ilmu mahasakti yang tiada tandingannya di dunia ini, bisa dibayangkan betapa dasyatnya bila kedua macam ilmu yang mahasakti tersebut dilancarkan secara berbareng. Ketika hawa serangan yang dilancarkan sepasang malaikat membentur dengan ilmu sakti sinisintang, terjadilah suatu ledakan dasyat yang memetikan telinga, tubuh sepasang malaikat itu sama-sama tergetar mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan, dan hampir bersamaan waktunya dengan ilmu tongkimci yang maha dasyat meluncur tiba pula dengan kecepatan luar biasa. Menghadapi ancaman yang sangat menggetarkan hati itu, malaikat hawa dingin Mosiu ing miringkan tubuhnya ke samping kanan, dengan membawa desingan tajam, angin serangan itu menyambar lewat dari sisi badannya, sebaliknya malaikat hawa panas kosuka haimau menghindar namun tak sempat lagi, tak ampun lengannya tersambar oleh angin serangan itu hingga tembus dan berlubang. Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata, begitu angin pukulan dan angin jari sudah dilontarkan ke depan, tanpa menantikan bagaimana kehasil dari serangannya itu, Han Xiong Kie memutar badannya setengah lingkaran kemudian dengan menggunakan tenaganya sebesar 12 bagian, sepasang telapak tangannya dibacok ke muka dengan kecepatan yang luar biasa. Memang, serangan itu dilakukan satu lebih dahulu dan yang lain agak belakangan, tapi kerjasama serta ketepatannya bukan kepalang. Angin pukulan yang dilancarkan sambil memutar badan itu dengan tepat sekali menyongsong tubuh Hun Simo Ong yang sedang melangkah naik ke atas jembatan batu itu. Kabut putih yang tebal dan membawa tenaga tekanan besar menggulung ke depan dengan hebatnya, untuk kesetian kalinya Hun Simo Ong tergetar mundur ke belakang oleh benturan tersebut. Menggunakan kesempatan itu, Han Xiong Kie memperbaiki juga posisinya yang sudah makin mendesak itu dengan demikian ia berhasil merebut kembali tempat kedudukannya yang jauh lebih menguntungkan. Di pihak lain, sudah hampir 20 sosok lebih mayat manusia yang berserahkan di atas tanah, itu berarti mereka-mereka yang masih bisa mempertahankan diri dan berjumpur seru adalah kawanan jago persilatan yang memiliki ilmu silat agak tinggi, itupun jumlahnya masih mencapai 30 orang lebih, tampak-tampaknya mereka telah bulatkan tekat untuk menghancurkan benteng maut dari muka bumi. Pemilik benteng maut masih bertarung terus dengan sengitnya, tentu saja setelah mengalami pengerubutan yang berlangsung secara beruntun, tenaga serangannya saat ini tidak segencar dan sedasyar pertama kali turun tangan tadi. Posisi orang yang kehilangan sukma yang sedang dikerubuti oleh 8 orang jago lihai juga tidak begitu menyenangkan keadaannya, dari keadaan yang terpampang di depan mata, dapat diketahui bahwa perempuan misterius itu hanya bisa mempertahankan diri belaka, itu pun tak akan berlangsung terlampau lama. Manusia aneh berambut panjang sendiri sudah bermandikan darah segar, posisinya sangat terdesak dan gawat sekali, tampaknya setiap saat kemungkinan besar jiwanya bakal terancam. Tiba-tiba sesosok bayangan hijau melayang keluar dari balik pantai berpasir, dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah tiba di belakang tubuh Hun Simoong. Han Xiong Tie menengadah, tapi ketika sinar matanya terbentur dengan wajah orang itu, seketika itu juga peredaran darah dalam tubuhnya menggelora keras, hawa napsa membunuh yang sangat tebal seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Siapakah pendatang itu? Dia tak lain adalah ketua dari pekumpulan Tian Cekau, Ye Upia Lem adanya. Tio Sao Kun Han Xiong Hi yang secara beruntun telah menemui ajalnya di tangan orang ini, bagaimanapun juga dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera ini harus dituntut balas. Sementara itu Hun Simoong dan Tlan Cekau Chu telah berunding sebentar, setelah itu diiringi bentakan nyaring, kedua orang itu berbareng maju ke depan sambil melancarkan serangkaian serangan berantai. Tak terkirakan rasa gusar Han Xiong Tie melihat terkaman dari gembong-gembong iblis itu, dengan suara lantang dia segera membentak, Ye Upia Lem, hari ini aku bersumpah akan mencincang tubuhmu sehingga hancur menjadi berkeping-keping. He eh eh, he eh, he eh. Ye Upia Lem ketua dari perkumpulan Tian Cekau itu tertawa seram, bocah keparat wahai bocah keparat, lebih baik janganlah bermimpi indah di tengah hari bolong, tak nanti apa yang kau harapkan itu bisa tercapai dalam sekejap mata, dua orang itu sudah berada dua kaki jauhnya di hadapan si anak muda itu. Han Xiong Tie menggigip bibir, dengan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Menyaksikan tibanya ancaman yang maha dasyat itu, Hun Simoong dan ketua perkumpulan Tian Cekau menghentikan gerakan tubuh mereka, menyusul kemudian telapak tangan mereka saling menempel di atas punggung, diiringi gelap tertawa seram, Hun Simoong melontarkan sepasang telapak tangannya pelan-pelan ke muka. Ketika serangan musuh dilepaskan, Han Xiong Tie segera merasakan sesuatu yang tidak beres, tapi sebelum ingatan lain melintas dalam benaknya, dirasakannya ada gulungan angin pukulan yang maha dasyat menyapu ke depan dan menerjang dadanya dengan kekuatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga segera menggema di angkasa dan menggetarkan jembatan batu itu. Han Xiong Tie tak kuat menahan serangan yang tak terkirakan lihainya itu, dengan sempoyongan dan mundur satu kaki lebih dari kedudukannya semula, noda darah meleleh keluar dan membasahi ujung bibirnya. Tak menunggu si anak muda itu telah berhasil dipaksa mundur, Hun Xiong Tie dari Tian Che Kau Chu pun melangkah naik ke atas tepi benteng maut dengan tenangnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kiranya Tian Che Kau Chu dan Hun Xiong Tie telah menggunakan suatu kepandayan mahasakti yang dinamakan ilmu Tauti Chuan Kang, menyalurkan tenaga sakti ke tubuh orang, itu berarti mereka telah menggabungkan dua gulung tenaga yang ada di tubuh mereka untuk melepaskan sebuah pukulan. Tak heran kalau Hun Xiong Tie yang bakal menderita kerugian besar di dalam keadaan seperti ini sekalipun demikian. Hun Xiong Tie juga terhitung seorang jago muda yang luar biasa dasyatnya, karena di dunia dewasa ini mungkin tak akan ditemui orang kedua yang sanggup menyambut serangan gabungan yang dilancarkan Hun Xiong Tie dan Tian Che Kau Chu secara berbareng. Han Xiong Tie merasakan sepasang matanya berubah menjadi merah membara, otot hijau di sekujur badannya pada menonjol keluar semua, tak terkirakan rasa dendam dan gusarnya pemuda itu menghadapi kelicikan musuhnya, sambil membentak keras dia maju ke muka dan menerjang ke tubuh Tian Che Kau Chu. Menghadapi tuburkan maut itu, Tian Che Kau Chu tak sudi melayaninya, dengan suatu gerakan yang enteng dia bertelit dua kaki dari tempat kedudukannya semula, lalu ujarnya kepada Hun Xiong Tie, pelindung hukum, kuserahkan bocah keparat ini kepada kalian guru dan murid selesai berkata, dia lantas berkelebat pergi dan menerjang ke arah gelanggang pertarungan yang lain sementara Hun Xiong Tie sendiri, karena khawatir pemuda itu keburu-kabur ke tempat lain, serta merta tubuhnya menerjang ke depan dan menghadang jalan perginya, serangan demi serangan segera dilancarkan secara berantai. Im Yang Siang Set, sepasang malaikat hawa panas dan dingin tidak berdiam diri belaka, gurunya menyerang mereka pun ikut menerjang ke muka sambil melancarkan serangan pula. Dengan terjadinya perubahan ini, maka penghadangan di mulut masuk jembatan batuk pun mengalami perubahan besar, dengan tersinkirnya Hun Xiong Ki dari situ, kawanan jago lihai dari perkumpulan Tian Che Kau menyerbu tiba dalam jumlah besar suasana dalam gelanggang seketika itu juga terjadi perubahan besar, situasi dalam gelanggang pertarungan pun berubah semakin tegang, gawat dan mengerikan. Langit dan bumi terasa berbalik, jeritan setan dan teriakan malaikat seakan-akan bermunculan dari empat penjuru. Hun Xiong Ki sudah menyerupai orang kalap di bawah serangan-serangan gencar yang kesemuanya tertuju ke atas tubuhnya, dia perlakukan perlahan, secara ketat, bahkan berhasil merebut posisi di atas angin dan balas mendesak Hun. Si Mo Ong sehingga tak mampu melepaskan serangan-serangan balasan sepasang hawa dingin dan panas saling berpandangan sekejap kemudian mereka memperketat serangan-serangannya sehingga untuk sesaat anak muda itu berhasil dipaksa terdesak hebat. Di pihak lain, ketika Tian Che Kau Chu terjun pula ke dalam gelanggang, orang yang kehilangan sukma segera membentak keras, secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai yang memaksa mundur delapan orang jago lihai yang mengerubutinya, kemudian ia tinggalkan musuh-musuhnya itu untuk menyongsong kedatangan Tian Che Kau Chu. Ye U Pialem teriaknya penuh rasa geram saat kematianmu sudah berada di ambang pintu perempuan rendah yang tak tahu malu, jika hari ini pun kau cu tidak berhasil menghancur lumatkan tubuhmu jadi berkeping-keping, aku bersumpah tidak akan hidup sebagai manusia. Kedua orang itu pun segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Kedua belah pihak sama-sama mengerahkan jurus serangan mautnya untuk merobohkan lawan, baik Tian Che Kau Chu maupun orang yang kehilangan sukma sama-sama mempunyai niat yang sangat besar untuk membinasakan lawannya. Sementara itu, Han Xiong Ki yang sedang bertarung sengit diam-diam termenung juga memikirkan keadaan yang terbentang di hadapan matanya. Dia tahu jika Tian Che Kau Chu terjun ke dalam gelanggang maka situasi pihaknya pasti akan berubah jadi amat berbahaya, atau dengan perkataan lain bila ia tidak berhasil merobohkan kawanan jago yang hadir dalam gelanggang dewasa ini, miscaya benteng maut akan terbasmi dan betul-betul akan lenyap dari muka bumi. Berpikir demikian, hawa sakti si misim kang yang mahadasyat itu segera disalurkan ke seluruh badan, kemudian dengan dicairkan dalam jurus-jurus serangan yang menggunakan taktik menggetar dari ilmu pukulan Momoch yang hoat ditambah pula dengan imbangan gerak badan lintasan cahaya bayangan kilat, secara beruntun dialancarkan serangkaian pukulan berantai yang mendesak musuhnya secara bertubi-tubi. Penggabungan dari beberapa macam ilmu silat yang mahadasyat itu otomatis membangkitkan pula tenaga tekanan yang semakin dasyat, sekalipun keadaan Hon Siongki sudah jauh lebih lemah akibat pertarungan-pertarungan sebelumnya, tapi demi selamatkan keadaan benteng maut yang terancam bahaya maut, terpaksa diakerahkan segenat kemampuan yang dimilikinya untuk melangsungkan pertarungan adu jiwa yang benar-benar menggidikan hati. Taktik menggetar dari ilmu pukulan Momoch yang hoat adalah suatu sistem pertarungan di mana dengan menggunakan tenaga untuk memukul tenaga, dalam kenyataannya, menggetar balik kekuatan musuh adalah suatu sistem pertarungan yang sangat menguntungkan, tentu saja seandainya kekuatan yang dimiliki pihak lawan jauh di bawah kekuatannya sebaliknya bila tenaga dalam yang dimiliki musuhnya jauh lebih dasyat, atau lebih tinggi beberapa kali lipat, maka penggunaan taktik tersebut bisa mengakibatkan hasil yang sebaliknya. Demikian, ketika Han Siong Tiai merubah taktik serangannya, Hun Simo Ong segera merasakan gelagat yang tidak menguntungkan mereka bertiga jadi kagetnya bukan kepalang sementara suatu taktik baru belum berhasil ditemukan, mendadak. Belang suatu benturan keras diiringi jerit kesakitan yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, si malaikat hawa panas kesuka haid terhajar sampai mencelat. Sejauh dua kaki lebih dari tempat semula, untuk sementara waktu ia terjungkal di tanah dan tak mampu bangkit kembali. Selang sesaat kemudian, menyusul juga malaikat hawa dingin Mosiu Ing termakan oleh sebuah pukulan, dia muntah darah dan badannya meucelat sejauh delapan depa. Dengan hilangnya dua orang jago lihai itu, dengan sendirinya Han Siong Tiai merasa daya tekanan yang menghimpit dirinya semakin ringan, sekarang anak muda itu dapat memusatkan semua perhatiannya untuk menghadapi Hun Simo Ong seorang. Tiga gebrakan kemudian, Hun Simo Ong termakan juga oleh sebuah pukulan dasyat sehingga muntah darah kental, dengan sempoyongan badannya mundur beberapa langkah ke belakang. Kendati begitu, keadaan Han Siong Tiai sendiri pun kurang begitu mengembirakan, akibat dari serangkaian pertarungan yang berat dan penuh memakan tenaga, anak muda itu merasakan hawa darah di dalam tubuhnya bergolak keras, napasnya sedikit tersengkal. Sementara suasana mencapai puncak ketegangan, tiba-tiba dari tepi pantai daratan sebarang sana terlihatlah bayangan manusia bergerak dengan kacau balau, menyusul kemudian terdengar pula suara beradunya senjata dan neruan angin pukulan rupanya di sana pun sedang berlangsung suatu pertarungan yang amat seru. Menyusul kemudian, muncul beberapa sosok bayangan manusia secepat sambaran kilat berlarian menuju ke arah gelanggang pertarungan yang sedang berlangsung di depan denteng. Dalam keadaan yang serba gawat dan serba tidak menguntungkan ini, Han Xiong Kiai sudah memikirkan persoalan yang lain lagi, sekarang dia cuma tahu membunuh, membunuh, dan membunuh, seakan-akan pemuda yang bermuka dingin itu sudah berubah menjadi seorang manusia yang khas akan darah. Dengan suatu gerakan yang dahsyat seperti banteng terluka, dia menerjang ke sana menyerbu kemari dengan gagahnya. Serentetan suara jeritan kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian, manusia aneh berambut panjang itu muntah darah sambil mundur ke belakang dengan sempoyongan siau susuk menyingkirlah ke samping teriakan Xiong Kiai sambil menahan geramnya. Di antara suara bentakan yang memekikan telinga, jeritan demi jeritan yang menyayatkan hati berkumandang saling susul-menyusul, tiga orang kakek berambut merah yang mengerubuti manusia aneh berambut panjang itu tahu-tahu sudah tergelepar di atas tanah dengan kepala pecah dan isi benak yang bercampur dengan darah tercecer di atas permukaan tanah. Han Xiong Kiai sudah semakin kalap sekarang dia bukan mirip banteng terluka lagi tapi lebih mirip seekor harimau gila, selesai membinasakan tiga orang kakek berambut merah itu, badannya berputar kencang seperti roda kereta, kebetulan sekali tiga sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan cepatnya, tanpa mengenali siapa gerangan raut wajah para pendatangnya, sentilan jari maut digetarkan secara berulang kali. Hamburan darah segar bermunkratan kemana-mana sebelum ketiga sosok bayangan manusia itu sempat melakukan suatu gerak penyerangan, mereka sudah menggeletak di tanah dalam keadaan tak bernyawa. Dua kali gebrakan maut yang menghasilkan kematian-kematian yang tak terduga ini seketika menimbulkan kehebohan dalam gelanggang pertarungan, semua orang merasakan hatinya bergidik dan peluh dingin mempasai tubuhnya karena ngeri. Dalam pada itu posisi orang yang kehilangan sukma sudah kepayahan sekali, di bawah serangkaian pukulan dan serangan dari Tian Chee Kau Chu yang gencar dan hebat, ia terdesak mudur berulang kali, makin lama keadaannya tampak semakin gawat dan berbahaya. Ye U Pialem, serahkan nyawamu bentak Han Xiong Kiai dengan suara keras bagaikan meledek. Mengikuti berkomandangnya bentakan tersebut tiga buah pukulan dasyat dilancarkan secara beruntun. Tian Chee Kau Chu menengus dingin, dia cepat-cepat melejit sambil melompat mundur sejauh satu kaki lebih, tubuhnya berputar satu lingkaran, setelah berubah posisi, dengan suatu gerakan yang lincah dan manis ya berhasil menghindari ketiga buah pukulan dasyat yang mengerikan hati itu. Waktu itu keadaan dari orang yang kehilangan sukma sudah sangat payah, tubuhnya serasa tak sanggup berdiri tegak lagi, dengan agak sempoyongan teriaknya nyaring, nak, bangsat ini jangan kau lepaskan, karena dia, tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, segulung angin pukulan yang sangat aneh dan berwarna putih bening seperti pualam telah menggulung datang dan mengancam tubuh orang yang kehilangan sukma. Menyaksikan pukulan yang sangat dasyat itu Hong Xiong Kie merasa amat terperanjat dia kenali ilmu tersebut sebagai ilmu Hoa Goan Sien Khi yang paling diandalkan oleh Tian Chee Kau Chu, tentu saja orang yang kehilangan sukma tak akan mampu menahan serangan yang amat dasyat tersebut. Dalam gugup dan gelisahnya, dia membentak keras, sepuluh jari tangannya dilontarkan ke depan menyerang dengan ilmu Tong Kim Chi yang brutal, tampaklah sepuluh. Gulung desingan angin jari yang tajam sekali berbarengan waktunya meluncur ke muka dan menyerang sekujur badan Tian Chee Kau Chu. Dua kali jeritan kesakitan berkumandang hampir bersamaan waktunya. Orang yang kehilangan sukma terhajar telak oleh pukulan Hoa Goan Sien Khi yang dilancarkan Tian Chee Kau Chu itu sehingga mencelat sejauh beberapa kaki dan tak sanggup untuk bangkit kembali. Sedangkan Tian Chee Kau Chu sendiri terhajar pula oleh desingan angin jari dari Han Xiong Ki sehingga tergetar mundur sejauh dua kaki lebih dari posisinya semula. Sebagai mana diketahui, ilmu jari Tong Kim Chi merupakan suatu ilmu jari yang kuat dan tajamnya luar biasa, tapi anehnya meski Tian Chee Kau Chu termakan oleh serangan tersebut toh badannya tetap tegap dan tak sampai roboh, kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu peristiwa yang mengerikan. Dengan satu loncatan secepat kilat Han Xiong Ki bergerak ke depan dan menghampiri orang yang kehilangan sukma yang menggeletak di atas tanah itu. Terlalu banyak hutang budi yang ia terima dari perempuan misterius ini, lagi pula hubungan mereka sudah lebih akrab daripada hubungan antara ibu dan anak, tidak heran kalau ia jadi sangat gelalisah ketika dilihatnya perempuan itu terluka. Sementara pemuda itu masih gelisah, tiba-tiba terdengar seruan nyaring berkumandang di sisinya, menghunjuk hormat buat siang bunjin saudara cilik engkau tuamu sudah datang dengan cepat Han Xiong Ki berpaling, dilihatnya Hek Pek Siang Ye Au sepasang siluman hitam dan putih, lem ki. Si pengemis dari selatan diiringi empat orang pengemis tua yang lain telah berdiri di hadapannya. Buru-buru serunya kepada Hek Pek Siang Ye Au, jangan lepaskan Tian Cek Rauchu dari sini. Sepasang siluman itu mengiakan, mereka lantas menerjang ke arah Tian Cek Rauchu dengan dasyatnya. Setelah gembong iblis itu terhadang, Han Xiong Ki baru mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan pengemis dari selatan, siapanya, engkau tua, kenapa engkau pun bisa muncul di tempat ini aku dengar dari sepasang siluman yang mengatakan engkau lagi berangkat menuju benteng maut sahut pengemis dari selatan sambil mengetukkan toyangnya ke tanah. Kebetulan sekali seorang muridku melaporkan bahwa pihak Tian Cek Rauchu dengan memimpin ratusan orang jago lihainya hendak menyerbu benteng maut, maka aku si pengemis tua dengan memimpin 80 orang muridku siang malam berangkat ke sini untuk memberi bantuan, kau tidak apa-apa bukan engkau tua, terima kasih banyak atas perhatianmu ini seruhan Xiong Ki kemudian dengan terharu. Mari kita selesaikan dahulu persoalan yang ada di depan mata, kemudian baru, saudara cilik, pihak Kepang kami lebih banyak menerima budi kebaikan darimu daripada apa yang bisa kami lakukan terhadap kalian, jangan kau ucapkan kata-kata seperti itu berbicara sampai di situ, dia lantas memberi tanda kepada keempat orang pengemis yang lain, kemudian mereka bersama-sama terjun ke dalam gelanggang pertarungan. Setelah pengemis-pengemis itu bertarung, orang yang kehilangan Sukma baru berkata dengan suara lirih, Nah, aku, aku tak akan sampai mati, jangan kau urusi diriku lebih dulu, bantulah suco umum dan tolonglah dia dari ancaman bahaya maut, untuk sesaat Han Xiong Ki berdiri tertegun, akhirnya dia putar badan dan menerjang kembali ke arah kawanan jago yang mengerubuti pemilik benteng maut. Sementara itu sudah ada puluhan orang jago lihai dari Tian Cekau yang telah terjun ke dalam gelanggang mengerubuti kakek pemilik benteng maut itu. Han Xiong Ki jadi marah sekali, dengan meti merah membara karena penuh kegusaran, ia turun tangan secara keji, siapa berani menghalangi perjalannya berarti mati, siapa berani menyentuhnya berarti mampus. Dalam waktu singkat jeritan-jeritan ngeri diiringi bentakan-bentakan nyaring berkumandang memenuhi seluruh angkasa. Gulungan angin pukulan, benturan senjata tajam menciptakan serangkaian pemandangan yang mengerikan sekali, suasana jadi kacau untuk sesaat percikan darah dan bergelimpangan mayat telah bertumpuk bagaikan sebukit kecil. Entah berapa lama, pertarungan sengit itu berlangsung, tapi yang pasti sedikit demi sedikit posisi pihak Tian Cekau mulai keteter dan terdesak hebat, banyak sudah anak buah mereka yang tewas dalam keadaan mengerikan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di tengah udara menyusul kemudian mengepul asap putih yang amat tebal. Begitu mendengar suara ledakan, bayangan manusia bersimpang siur lari dengan kalut, kawanan jago dari perkumpulan Tian Cekau itu berbareng mengundurkan diri ke arah jembatan batu lalu melarikan diri terbirip-birip. Dalam sekejap matel, tujuh-delapan bagian dari jago-jago Tian Cekau itu sudah kabur tak berbekas, yang tertinggal. Hanyalah mayat-mayat manusia yang menumpuk semakin banyak. Angin puyuh hujan badai telah berakhir, suasana di sekitar benteng maut telah menjadi hening kembali, tapi di depan bangunan angker itu mayat telah menumpuk bagaikan sebuah bukit, darah mengalir dengan derasnya bagaikan sebuah sungai kecil. Pemilik benteng maut tidak mengucapkan sepatah katapun, ketika musuh-musuhnya telah melarikan diri dia cuma menengadah sambil tertawa seram, kemudian dengan langkah cepat berjalan masuk ke dalam benteng. Manusia aneh berambut panjang yang terluka, kini bekerja keras membereskan mayat-mayat itu dari depan pelataran benteng maut dan membuang semua mayat-mayat itu ke dalam sungai. Di pihak lain, Hekbek Siang Yeau sedang menghampiri Han Xiong Kie, lalu setelah memberi hormat katanya, Te Chu tidak dapat menyelesaikan apa yang Chiang Bun Jin perintahkan, Tian Cekau Chu berhasil melarikan diri dari sini, silahkan Chiang Bun Jin menjatuhkan hukuman kepada Te Chu berdua itu bukan kesalahan kalian, sana, bantulah membersihkan pelataran tempat ini dari mayat-mayat tersebut. Terima kasih atas kemurahan Chiang Bun Jin sepasang siluman itu segera mengundurkan diri dan membantu manusia aneh berambut panjang untuk menyingkirkan mayat-mayat dari sekitar tempat itu. Saudara Cilik tiba-tiba terdengar pengemis dari selatan berseru dengan terburu-buru aku ingin mohon diri lebih dahulu. Kenapa? Masa engkau tua akan? Di pantai seberang sana masih terdapat anak murid dari pihak Kepang kami, aku harus menengok keadaan mereka lebih dulu, selain daripada itu engkau tuamu juga tahu akan larangan dari benteng maut, aku rasa tetap tinggal di sini malahan terasat kurang begitu leluasa. Tapi, jauh-jauh engkau tua berangkat kemari untuk memberi bantuan, bagaimanapun juga aku merasa amat berterima kasih sekali dengan bantuanmu itu. Tak usah kau ucapkan kata-kata seperti itu, bila di kemudian hari engkau butuhkan bantuan dari Kepang, harap kirim kabar saja kepada kami, tanggung kami akan sebera datang membantu dirimu. Terima kasih banyak atas kebaikan engkau tua. Oh, saudara cilik. Bukankah engkau sedang mencari seorang perempuan yang bernama Ting Hong? Aku telah menurunkan perintah kepada seluruh anak muridku untuk mencari jejak orang itu di seluruh pelosok jagad. Aku yakin tak lama kemudian pasti akan datang kabar gembira. Terima kasih atas bantuan engkau tua. Kamu ini sukanya kok berterima kasih melulu. Haa, 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 selamat tinggal, selamat tinggal. Begitulah, dengan membawa serta empat orang pengemis tua itu, berangkatlah pengemis dari selatan menuju ke pantai seberang. Dengan penuh rasa berterima kasih Han Xiong Tie memandang hingga bayangan punggung pengemis dari selatan lenyap dari pandangan, kemudian ia baru menghampiri orang yang kehilangan sukma sambil tegurnya dengan suara gelisah, ciam pual, bagaimana keadaan lukamu. Tidak terlalu membahayakan nak aku telah menelan obat luka yang mujarab dari perguruan sembelari berkata dengan sempoyongan orang yang kehilangan sukma bangkit berdiri memandang darah yang berceceran membasai permuyaan tanah, perempuan misterius itu kembal, berkata, A. 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 I. Y. U. P. A. L. M., Y. U. P. A. I. M., rencanamu memang betul-betul keji dan tak berperih kemanusiaan Han Xiong Ki mengerutkan dahinya sampai sekarang aku masih tidak habis mengerti kenapa manusia-manusia busuk semacam siluman kerbau siluman kuda itu dapat terlepas semua dan dalam penjara mereka katanya. Dua bersaudara Kun Kang Leong yang telah mampus itu adalah dua orang Hiang Chu dari perkumpulan Tian Chee Kau yang sangat pandai ilmu berenang dalam air demikian orang yang kehilangan sukma menerangkan rupanya Tian Chee Kau Chu cukup menguasai semua alat jebakan dan barisan pertahanan yang berada dalam benteng maut ini maka dia siapkan kedua orang itu untuk menyelam ke dalam sungai dan menyelundup masuk ke dalam benteng lewat belakang setelah berhasil memasuki benteng itu barulah mereka diperintahkan untuk melepaskan gembong-gembong iblis yang disekap di sana agar mereka bisa membantu serangan Yang Yang datang dari luar untuk menumpas benteng itu dari muka bumi tapi, dari mana Yeupiah? Lam bisa menguasai semua perangkap dan barisan yang terdapat dalam benteng maut tentang soal ini aku rasa engkau akan segera mengetahuinya begitu kau telah berjumpa dengan Suchowumu nanti, kembali suatu teka-teki Han Xiong Tie memikirnya dengan perasaan tidak habis mengerti sementara dia masih melamun orang yang kehilangan Sukma telah berkata kembali nak, perintahkan Hek Pek Siang Ye Au untuk menunggu kita di luar benteng ini Han Xiong Tie mengangguk dan segera menyampaikan perintahnya kepada dua orang siluman tersebut Hek Pek Siang Ye Au menerima perintah dan segera menyeberangi sungai itu dan menunggu ketuanya di pantai seberang sementara itu, manusia aneh berambut panjang telah masuk ke dalam benteng begitu selesai membersihkan pelataran benteng maut dari gelimpangan mayat-mayat yang tertumpuk maka setelah Hek Pek Siang Ye Au mengundurkan diri orang yang kehilangan Sukma pun berkata dengan emosi nak, ada satu persoalan herja aku tanyakan kepadamu aku harap engkau bersedia menjawab sejujurnya katakanlah, asal bisa ku jawab tentu akan ku katakan sejujurnya apakah sampai detik ini engkau masih membenci ibumu yaa jawab pemuda itu setelah termenung sejenak aku memang membencinya dan kenyataan ini tak akanku sangkal apakah engkau tak dapat memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukannya aku rasa dalam soal ini kesalahannya sudah tak bisa dimaafkan lagi terbayang kembali pelbagai macam tindakan dan perbuatan dari ibunya si sianggo cantik Ong Cui Ing di masa lampau tiba-tiba pemuda itu merasa matanya jadi merah dan nyaris air matu jatuh bercucuran rasa sedih, benci dan pelbagai perasaan lain berkecambuk dalam benaknya mendengar jawaban itu orang yang kehilangan sukma menghela napas sedih kembali ujarnya nak, seandainya perbuatan ibumu menikah lagi dengan Tian C. Kau Chu adalah lantaran dia mempunyai kesulitan yang mau tak mau harus berbuat demikian selain itu dia pun tak pernah ternoda kesucian badannya apakah engkau juga tetap akan jadi, jadi Ciam Pua mengetahui semua tentang persoalan itu bisik Han Xiong Kie dengan wajah kaget bercampur tercengang yaa, aku mengetahui segala sesuatunya dengan teramat jelas menurut apa yang Bu Am Pua ketahui Tian C. Kau Chu adalah seorang laki-laki impotent yang sudah tak mampu berfungsi sebagai seorang laki-laki sejati dusmerarti ibuku tak akan ternoda di tangannya dan aku percaya akan hal ini tapi, kendatipun demikian ini bukan berarti bahwa semua perbuatan sinting perbuat tau biadab dan tidak mengenal aturannya bisa kuampuni dengan begitu saja bagaimanapun ia tega membunuh anaknya sendiri tega berbuat keji terhadap putranya sendiri apakah perbuatan terkutuk semacam ini juga pantas diampuni nak bagaimanakah seandainya perbuatannya itu dilakukan oleh karena keadaan yang memaksa yaa, bagaimanapun bencinya Han Siong Kie terhadap ibunya toh di antara mereka masih tersisa sedikit hubungan batin si anak muda itu memang sangat membenci setiap perbuatan ibunya yaa, dia anggap sebagai suatu perbuatan terkutuk meski demikian dia pun selalu berharap agar bisa terjadi suatu kejadian di luar dugaan yang dapat merubah segala sesuatu pandangannya itu siapakah yang tidak mengharapkan mempunyai seorang ibu yang baik seorang ibu yang bijaksana demikian pula keadaannya dengan Han Siong Kie kendati dia mempunyai seorang ibu yang berada dalam pandangannya jahat toh di hati kecilnya dia selalu berharap bahwa apa yang telah terjadi itu bukan suatu kenyataan ia selalu berharap bahwa apa yang diketahuinya sekarang hanya pandangan yang keliru pada kenyataannya dia mempunyai seorang ibu yang baik dan bijaksana maka sewaktu mendengar pertanyaan tersebut dengan agak emosi dia pun menjawab kalau memang semua perbuatan itu dilakukan karena terpaksa boampu membutuh bukti yang nyata asal bukti itu bisa ku terima dengan jalan pemikiranku tentu saja aku dapat menerimanya tentu saja segala sesuatunya akan disertai dengan bukti yang nyata jawab orang yang kehilangan sukma seraya berkata pelan-pelan dia melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya apa yang kemudian terlihat membuat Han Xiong Qi menjerit kaget lalu secara beruntun mundur beberapa langkah dengan sempoyongan sekujur badannya menggigil keras bab 94 Han Xiong Qi hampir saja tidak percaya dengan apa yang terpapar di depan matanya dia mengira dirinya sedang bermimpi sebab hanya dalam malam impianlah apa yang dilihatnya sekarang bisa terjadi tapi Seng Surya memancarkan sinarnya ke seluruh jagad gulungan ombak di tepi sungai menggelora dengan derasnya semuanya adalah kenyataan semuanya sudah terpapar di hadapan matanya secara nyata dan tak mungkin bisa dibantah lagi orang yang berdiri tepat di hadapan Noya sekarang bukan lain adalah ibu kandungnya si Siang Goh cantik Ong Chu Ing ia pernah membenci perempuan ini hingga merasuk ke tulang sum-sumnya bahkan hampir saja membinasakan dirinya dia pun pernah mencaci maki perempuan ini sebagai seorang perempuan berhati bisa berhati sejahat kala yang paling beracun tapi sekarang kenyataan telah berbicara lain orang yang kehilangan sukma yang selama ini selalu dihormati dan disedani malahan dianggapnya sebagai pengganti dari orang tuanya ternyata bukan lain adalah ibunya yang pernah dibenci, dimaki dan dikutuk padahal sudah terlalu banyak budi yang dilepaskan orang yang kehilangan sukma kepadanya ia merasa keadaan semacam ini seharusnya dapat ia ketahui semenjak dulu tentu saja seandainya ia mau memikirkan serta memperhatikannya dengan seksama sebab semua perbuatan maupun perkataannya telah menunjukkan siapakah dia meski hanya secara lapat-lapat Oh oh oh, ibu anakmu benar-benar tidak berbakti akhirnya pemuda itu menjerit dan lari ke depan kemudian jatuhkan diri berlutut di hadapan ibunya Oh oh, ibu, ananda tidak tahu kalau engkau sangat menderita bukannya memaklumi keadaanmu, aku malahan ibu dan anak pun saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh kejadian seperti ini sungguh mengharukan sekali jarang sekali di dunia ini berlangsung adegan sepedih ini yaa, siapapun yang berada di sana waktu itu tentu akan ikut mengucurkan air matanya lama, lama sekali, akhirnya si sianggo cantik ong cuwiin berhenti menangis katanya dengan pedih, nak dapatkah engkau memberi maaf kepada ibumu bersediakah engkau memaafkan semua perbuatan yang pernah kulakukan selama ini Oh oh, ibu jawab hon syongki dengan sesenggulkan sudah sepantasnya kalau, engkau lah yang memberi ampun atas ketidakbaktian ku terhadap ibu si sianggo cantik ong cuwiin kembali menghela nafas aku tahu nak, bahwa engkau mempunyai banyak perkataan yang hendak dibicarakan denganku ada banyak persoalan yang mencurigai hatimu yang ingin kau tanyakan kepadaku dan sekaranglah saatnya untuk menggali semua rahasia itu inilah saatnya untuk menerangkan semua persoalan kepadamu hanya saja sebelum itu kita harus menjumpai sucowmu lebih dahulu serahkanlah benda yang diberikan anak kun itu kepada kunak selah perempuan itu cepat buru-buru han syongkia merogoh sakunya dan mengambil keluar benda kecil yang diserahkan tiyo saw kun menjelang ajalnya itu, kemudian dengan sangat hati-hati diangsurkan bungkusan misterius itu kepada ibunya ldu, benda inilah yang diberikan adik kun kepadaku dengan tangan gemetar si sianggo cantik ong cuwiin membuka bungkusan itu setelah memeriksanya sekejap benda itu segera dibungkusnya kembali anak kun telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan besar bagi perguruannya sekalipun harus mati, dia dapat mati dengan metu yang meram, bisiknya dengan pedih han syongkia memandang ibunya dengan wajah termanguh karena keheranan tentu saja ia tak mengerti apa gerangan yang telah terjadi meski begitu dia pun tidak berhasrat untuk membuka mulutnya menimberung sebab dia tahu sebelum berjumpa dengan sucownya tak nanti ibunya akan memberitahukan sesuatu apapun kepadanya tapi, mengapa mereka harus berjumpa dulu dengan sucow sebelum ibunya bersedia memberi keterangan? dia bingung dan benar-benar merasa tidak habis mengerti apalagi ketika sorot matanya terbentur dengan lengan ibunya yang kutung akibat membebaskan jalan darah yang tertotok dia merasakan hatinya amat sakit, sedih dan menyesal sekarang, ia baru dapat meresapi apakah arti pengorbanan seorang ibu terhadap putranya sekarang ia baru tahu betapa agungnya pengorbanan seorang ibu bagi anaknya padahal beberapa waktu sebelumnya dia masih membenci bahkan mengutuk ibunya benarkah perbuatannya itu seharusnyakah seorang anak bersikap demikian terhadap ibunya sementara dia masih termenung, Ong Chuwi Ing telah berbisik ayolah nak ikutilah aku masuk ke dalam benteng ibu dan anak pun melanjutkan perjalanannya memasuki pintu benteng yang gelap dan serba menyeramkan itu belum sampai beberapa langkah mereka berjalan ketika bayangan manusia berkelebat lewat menyusul kemudian manusia aneh berambut panjang itu tahu-tahu sudah menghadang di hadapan mereka Siau Sute seruci Siang Goh cantik Ong Chuwi Ing dengan perasaan sedih mula-mula manusia aneh berambut panjang itu mengawasi dua orang tamunya dengan sinar matu yang tajam dan menggidikan hati tapi kemudian setelah mundur dua langkah lebar titik-titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya Siang Goh cantik Ong Chuwi Ing segera angsurkan bungkusan kertas itu kepada adik seperguruannya kemudian berkata, Sute, tolong engka suka mengabarkan kepada suhu dia orang tua katakanlah bahwa muridnya yang tak bercuswi ing mohon bertemu manusia aneh berambut panjang itu menyambut tangsuran bungkusan kertas itu kemudian putar badan dan berlalu dari sana Selang sesaat kemudian, manusia aneh berambut panjang itu muncul kembali ia memberi tanda kode tangan kepada dua orang rekannya kemudian pelan-pelan bergeser dari situ dan berlalu Han Xiong Kiai berdua juga tidak banyak berbicara lagi dia berjalan mengikuti di belakang ibunya menuju ke ruangan belakang dari bangunan benteng tersebut rumah ramah batu yang pernah digunakan untuk mengurung kawanan jago silat baik dari golongan putih maupun golongan hitam yang datang melakukan penyelidikan kini berada dalam keadaan kosong melompong tanpa penghuni keadaan ini mendatangkan suatu perasaan yang aneh dan seram bagi siapapun yang melihatnya apalagi ketika Han Xiong Kiai membayangkan kembali pengalamannya ketika berapa kali berkunjung ke benteng maut perasaan hatinya semakin murung dan pedih ketika, untuk pertama kalinya dia berkunjung ke sana sebelum masuk ke dalam benteng tubuhnya sudah terhajar sehingga mencelak dan tercebur ke dalam sungai untung ditolong oleh Go Xiao Bi dan dayangnya sehingga lolos dari bahaya maut ketika berkunjung untuk kedua kalinya dia datang atas nama ahli waris dari Motiong Cimo dengan nama samaran malaikat penyakitan tapi akhirnya gagal dan tertawan untung ditolong oleh Tong Hang Hwi kemudian dibebaskan jalan darahnya oleh ibunya yang untuk itu harus mengorbankan pula sebuah lengannya ketika berkunjung untuk ketiga kalinya ia telah berbasil menguasai ilmu sakti si Mi Sim Kang waktu itu besar sekali hasratnya untuk membalaskan dendam bagi kematian keluarganya tak taunya orang yang dikira musuh besarnya ternyata tak lain adalah guru dari ayah dan ibunya dan sekarang, dia berkunjung untuk keempat kalinya dan saat ini semua teka teki yang membingungkan hatinya akan segera terang tapi keadaannya pada saat ini sudah berbeda jauh Tong Hang Hwi telah meninggal dunia orang yang ada maksud yang ternyata adalah adiknya juga sudah meninggal dunia sedang gaus yaubi sampai kini masih belum ketawa nasibnya berpikir kesemuanya itu tak kuasa lagi dia mengucurkan air mati kesedihan apa yang dialaminya selama ini dirasakan bagaikan sebuah impian yang menakutkan dan mengerikan hatinya tapi impian tersebut belum juga berakhir dan ia harus mengalami selanjutnya bagaimanakah akhir ceritanya? tak seorang pun yang bisa memecahkan persoalan itu di ruang tamu belakang benteng pemilik benteng maut duduk bersandar di kursi kebesarannya dengan metel terpenjam manusia yang misterius dan disegani banyak orang ini tampak jauh lebih layu, tua dan penuh keriput suhu dengan hormat bercampur terharusi siang goh cantik ong cuwi ing jatuhkan diri berlutut di hadapannya sucou, cucu murid menghunjuk hormat untuk muhon syongki ikut berlutut pula sambil memberi hormat dengan sinar metu yang tajam bagaikan semilu pemilik benteng maut mengawasi wajah ibu dan anak itu lekat-lekat akhirnya sinar metu yang tajam itu berhenti di atas wajah hon syongki kerutan wajah yang tua dan penuh keriput itu berkejang terus seperti sedang mengendalikan emosi di hatinya lalu dengan suara dalam ujarnya anak ki, angkat kepala muhon syongki menurut dan mengangkat kepalanya tapi menjumpai raut wajah sucounya yang keren dan berwibawa itu bergidik juga hatinya sehingga bulu kuduknya pada bangun berdiri badannya gemetar dan merinding sementara si anak muda itu masih termenung pemilik benteng maut telah berkata lagi dengan keren anak ki, bukanlah engkau dan sukohmu berangkat bersama meninggalkan benteng ini apa sebabnya kalian berpisah di tengah jalan mendengar perkataan itu hon syongki merasakan sekujur badannya gemetar keras seakan-akan ada sebilah pisau tajam yang menusuk di atas mulut lukanya membuat pemuda itu melongot, gelagapan dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun dari pertanyaan yang diajukan kakek itu jelaslah sudah bahwa pemilik benteng maut masih belum mengetahui hubungan di antara dia dengan Tong Hong Hui tentu saja tak mungkin baginya untuk mengakuinya secara terus terang tapi untuk berbohong tentu saja ia tak berani maka pemuda itu hanya membungkam dalam seribu bahasa ayo bicara kembali pemilik benteng maut membentak hon syongki merasakan sekujur badannya bergetar keras hampir saja air matanya jatuh berlinang membasai pipinya dia ingin menangis sepuas-puasnya tapi ia tak dapat berbuat demikian maka kepalanya ditundukun rendah-rendah ia tak berani beradu pandangan lagi dengan sorot metu kakek gurunya yang tajam itu tiba-tiba nada suara pemilik benteng maut berubah jauh lebih lembut lagi kembali ia berkata sejak kecil bibi huimu sudah kehilangan ibunya dia sudah terlalu biasa hidup di manja sehingga wataknya agak tinggi hati dan mau menangnya sendiri apakah engkau cocok dengan bibimu tidak? sahut hon syongkiya dengan perasaan seperti diris airis dengan pisau lalu apa sebabnya kalian berpisah tentang soal ini? tak usah ragu-ragu katakan saja secara berterus terang be, 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 begini ceritanya setelah meninggalkan benteng sewaktu aku lagi mengejar seseorang ku tinggalkan dia sendirian tapi ketika aku kembali lagi ke sana sukoh telah lenyap tak berbekas benarkah kejadiannya adalah demikian benar hari syongkiya terpaksa harus mengeraskan hatinya untuk mengakuinya dengan loyo pemilik benteng maut bersandar di atas kursinya kemudian dengan sedih ia berkata tiga hari berselang ia kembali ke benteng seorang diri setelah menangis setengah harian di depan jenazah ibunya tiba-tiba dia menghantam ubun-ubun sendiri dan bunuh diri berbicara sampai di sini ia sudah sesengguhkan menahan isak tangisnya maka pembicaraan pun segera berhenti han syongkiya menjerit keras setelah muntah-muntah darah segar tubuhnya terjengkang ke belakang dan jatuh tak sadarkan diri entah berapa lama sudah lewat ketika ia sadar kembali suasana di sekitar tempat itu sudah berubah ia tidak berada di dalam ruangan lagi melainkan menggeletak di atas batu karang di luar pintu benteng di sampingnya duduklah ibunya yang basah oleh air mata cepat pemuda itu merangkak bangun serunya oh oh ibu ananda tidak becus nak terangkanlah hatimu segala sesuatunya telah berlalu tenangkanlah hatimu dimanakah suchow karena kematian bibih wimu suchow merasa amat sedih sekali karena sejak kematian nenek gurumu ia telah melimpahkan segenap kasih sayangnya kepada putrinya tidak heran kalau kematian yang menimpa bibih wimu dirasakan olehnya sebagai suatu pukulan batin yang amat besar ibu sekalipun aku harus mati seratus kali juga tak dapat membayar hutang ini nak, engkau jangan terlampau emosi telah ku beritahukan semua kejadian yang sebenarnya kepada dia orang tua dan ia telah memaafkan dirimu ibu sekalipun suchow dapat memaafkan ananda tapi ananda tak dapat memaafkan diri sendiri bisik hon syongki dengan air matu yang bercucuran semakin deras sudah lah, engkau tak usah mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu sebab kalau ingin mencari siapa yang salah maka akulah orangnya sudah sepatutnya bila ku beritahukan segala sesuatunya itu kepadamu sedari dulu tapi, aaai, itu pun terbentur oleh peraturan perguruan yang terlalu ketat peraturan perguruannya peraturan perguruan ananda tidak paham dengan ucapan ibu dengan penuh kasih sayang si sianggo cantik ong chuwiing membelai rambut anaknya lalu berkata dengan lembut nak, suochumu telah memberi izin kepada ibu untuk menceritakan semua kejadian ini kepadamu oh 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 oh, ibu, ananda sudah hamat lama sekali menunggu datangnya saat seperti ini jawab hansiongki penuh emosi air matanya berderai membasai pipinya setelah termenung beberapa saat lamanya si sianggo cantik ong chuwiing pun mulai bercerita nak, peraturan perguruan dari benteng maut sangat ketat ilmu silat dari perguruan kami tidak akan diwariskan kepada siapapun termasuk kepada anaknya sendiri sebelum mendapat persetujuan dari pemilik benteng selain itu dilarang pula menyiarkan semua kegiatan dan kejadian yang berlangsung di dalam benteng barang siapa melanggar peraturan ini maka dia akan dijatuhi hukuman mati oh oh oh, apakah peraturan itu tidak terlampau kelewat batas bisik hansiongki sambil menarik napas dingin nak, engkau tak boleh memberi penilaian dengan begitu saja dengarkan dulu perkataanku oleh sebab itulah orang persilatan dan cuma tahu bahwa di dunia ini terdapat sebuah benteng yang bernama benteng maut tapi tak seorang pun yang tahu siapakah pemilik benteng itu dan berapa orang anak muridnya meskipun agak bingung dan tidak begitu mengerti namun hansiongki mengangguk juga terdengar si sianggo cantik melanjutkan kembali kata-katanya setiap anggota benteng maut, bila telah tamat belajar silat maka mereka akan meninggalkan benteng untuk hidup di keluarga masing-masing tapi tiap tahun bulan 8 masing-masing anggota benteng akan berkumpul selama satu bulan di dalam benteng sambil memperbincangkan kemajuan yang berhasil mereka capai di samping mendapat pula tambahan ilmu-ilmu baru dari gurunya begitulah, pada bulan 8-20 tahun berselang kami pun berkumpul semua di dalam benteng maut waktu itu bibir gurumu belum lahir dalam benteng kecuali nenek gurumu hanya siyaususyomu seorang yang mendampingi tapi satu peristiwa yang mengerikan dan serba misterius pun berlangsung dalam pertemuan itu tiba-tiba saja hansiongki merasakan semangatnya berkobar kembali dia segera memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan cerita ibunya dengan lebih seksama setelah tarik napas panjang Ong Chui Ing melanjutkan kisahnya lebih jauh pada saat itulah tiba-tiba nenek gurumu ditotok jalan darahnya oleh sejenis ilmu totokan khusus yang sangat aneh sehingga menyebabkan kejernihan otaknya terganggu siapakah yang melakukan perbuatan itu seruhan syongkia dengan perasaan kaget siapakah yang berilmu seliai itu sehingga dapat menyusup ke dalam benteng maut masih mendingan kalau cuma begitu saja malahan orang itu pun mencuri juga kitab pusaka ilmu silat Kwi Kok Cian Su yang merupakan pusaka dari perguruan kami Oh oh, pemuda itu berseru tertahan tak terkirakan rasa gusar kakek gurumu waktu itu beliau segera menitahkan toa supekmu, ayahmu, aku dan Tio Susyokmu berempat untuk menyelidiki peristiwa ini sampai jelas dalam 3 tahun bagaimana akhir dari pencarian itu? 3 tahun sudah lewat, tapi 4 orang bersaudara seperguruan tidak bernasih memecahkan teka teki itu wah ah ah, peristiwa itu kan jadi suatu teka teki yang semakin membingungkan hati dengarkan dulu perkataanku waktu itu kebetulan sekali nenek gurumu meninggalkan dunia setelah melahirkan kakek gurumu merasa sedih sekali setelah membalsam jenazah nenek gurumu dengan obat anti pembusukan beliau pun menyimpannya di dalam sebuah kamar rahasia dalam benteng suco umu bersumpah tak akan meninggalkan benteng sejak itu dia akan mendampingi jenazah istrinya sampai akhir tua di samping merawat bayinya dan bayi itu tak lain adalah bibi gurumu Tong Hong Hui Han Xiong Ki mengeluh dengan penuh penderitaan dia mengerang seperti orang kesakitan begitulah kata Ong Chow Wing karena sedang tertimpa kesedihan maka dengan suara keras suco umu memerintahkan kami 4 kakak beseradik seperguruan untuk melanjutkan penyelidikan itu jika dalam 2 tahun kami belum berhasil juga menemukan pembunuh yang melakukan perbuatan keji itu maka kami tak usah kembali ke benteng semua hubungan perguruan pun ikut terputus dengan begitu saja 2 tahun kemudian apakah suco umu benar-benar telah turun tangan membinasakan ayah dan susok sekalian Han Xiong Ki besertanya daagan suara agak gemetar tidak, suco umu sebelum masuk ke dalam benteng maut mempunyai sebuah julukan dalam dunia persilatan orang persilatan waktu itu menyebutnya sebagai Hau Tianit Khoai dari sini bisa diketahui bahwa wataknya aneh sekali padahal apa yang dikatakan waktu itu cuma kata-kata dikala sedang marah sungguh tak disangka kejadian itu harus diakhiri dengan malapetaka yang jauh lebih besar tanda petik Han Xiong Ki merasakan peredaran darah dalam tubuhnya mengalir semakin cepat jantung pun ikut berdebar dengan kerasnya selapis rasa sedih murung benci dan penasaran menyelimuti wajah Xianggo cantik Ong Chui Ing yang lembut sambil menggertak gigi katanya lebih jauh tak nyana bajingan keparat yang terkutuk itu sudah menyaru sebagai suco umu dan turun tangan keji untuk membantai keluarga Han serta keluarga Tio aku rasa apa yang terjadi ketika itu sudah disampaikan Tio Suso kepadamu kebetulan hari itu aku ada urusan tak ada di rumah ketika aku sampai di rumah semua anggota perkampungan telah dibantai orang secara keji dengan seorang manusia pun tak ada yang dibiarkan hidup sekalipun Tio Sao Kun juga sudah senin kemis berbahaya sekali nyawanya siapakah pembunuh keji itu teriak Han Siongki dengan suara gemetar sinar matu yang menggidikan hati memancar keluar dari matanya Xianggo cantik Ong Chui Ing tidak menjawab pertanyaan itu dia berkata lebih jauh sungguh kasihan susokmu si tangan agak beracun Tio Lin dia selalu beranggapan bahwa suco umu yang melakukan kesemuanya ini tak sepatah kata menyesal pun yang dia ucapkan bahkan akhirnya pun bunuh diri untuk mewujudkan kata-kata gurunya Han Siongki mundur dengan sempoyongan hampir saja dia tak mampu berdiri tegak sekarang ia baru mengerti kenapa sesaat menghembuskan napasnya yang penghabisan Tio Susoknya selalu berkata bahwa apa yang terjadi merupakan perintah dari gurunya sekarang dia pun baru mengerti kenapa Susoknya melarang mayat-mayat mereka dikubur ke dalam tanah, rupanya sampai saat yang terakhir pun ia masih belum tahu latar belakang dari peristiwa berdarah itu sesaat lamanya, si anak muda itu termangu-mangu dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya sangat kebetulan sekali demikianlah Xianggo cantik Ong Chui Ing melanjutkan kembali ceritanya tiba-tiba Toa Supokmu datang ke rumah secara tak terduga dia menasehati aku agar ikuti dia untuk berdiam sementara waktu di perkampungan Simkoh Ceng oleh karena pada waktu itu aku sedang mengandung adikmu Han Siong Hiang di samping Tio Sao Kun yang keadaannya Senin Kemis sangat membahayakan keselamatannya maka dalam keadaan sedih, kalut dan tidak berketentuan ku sanggupi keinginannya itu ketika berbicara sampai di sini, rasa kesal dan gemasnya semakin tebal menyelimuti wajahnya ia berhenti untuk bertukar napas sejenak, kemudian sambungnya lebih jauh sejak awal terjadi peristiwa berdarah itu aku sudah merasa yakin bahwa semua tindak kekejian tersebut bukan hasil perbuatan dari suco umum sebab pertama meski wataknya aneh dan tak bisa dirabah dengan perasaan kita padahal kekatnya dia tidak kejam tak mungkin ia gunakan perbuatan yang kejam dan brutal itu untuk menghadapi anak murid beserta keluarganya kedua ia sudah bersumpah tak akan meninggalkan benteng walau satu langkah pun ketika seandainya pembunuhan brutal itu benar-benar dilakukan olehnya tidak nanti ia akan meninggalkan lambang tengkorak mautnya di atas dinding ruangan lalu siapakah pembunuh keji yang sebetulnya itu sianggo cantik ong cuwi ing tidak menjawab pertanyaan itu tapi dia melanjutkan kembali kata-katanya tak lama kemudian toa supekmu meminang aku dia mohon agar aku bersedia menikah dengannya apa? toa supek yang meminang ibu hansyong kye tercengang bercampur tidak habis mengerti perempuan itu mengangguk ye aaa toa supekmu dan ku sanggupi permintaan itu secara lapat-lapat aku mempunyai suatu perasaan yang aneh sekali seolah-olah aku merasa bahwa aku dapat menemukan pembunuh brutal yang sebenarnya itu tapi, tapi, bukankah ibu menikah lagi dengan nak, kau maksudkan ye upia lem tukas sianggo cantik ong cuwi ing sambil tertawa pedih ye aaa, bukankah ibu kawin lagi dengan ye upia lem ye upia em tak lain adalah toa supekmu itu hansyong kye terperana dia mundur selangkah dengan wajah tercengang dan perasaan tidak habis mengerti ooooh, bukankah toa supek berasal dari margasim kembali dia berguman itu cuma nama samarannya belaka yang benar dia pribadi tak lain adalah tian cekau cu ye upia lem ketika menggunakan nama samaran belajar silat dalam benteng maut sebenarnya tak lain karena ia sedang melaksanakan suatu rencana busuk yang amat keji dan teramat brutal ooooh, membunuh ibu guru mencuri kitab pusaka kui kok yam su menyaru sebagai suhu melakukan pembantaian keji terhadap anggota keluarga Han dan Tio bukan lain adalah perbuatannya semua di alah pembunuh keji yang terkutuk itu seketika itu juga hansyong kye merasakan darah yang beredar dalam tubuhnya mengalir semakin cepat matanya jadi merah membara otot-otot hijau pada menongol keluar semua, dari sini dapat diketahui betapa gusar dan bencinya anak muda itu ye upia lem, wahai ye upia lem, nantikanlah saat pembalasanku teriaknya sambil melepaskan sebuah pukulan ke udara kosong perkumpulan tian cekau haaah, 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 tunggu saja kalian semua jika aku Han syong kye tak dapat mencincang tubuhmu sehingga hancur berkeping-keping bila aku membiarkan ada manusia yang hidup lagi di dalam perkumpulan tian cekau aku Han syong kye bersumpah tak akan menjadi manusia lagi siang goh cantik ong cuwi ing yang berada di sisinya saya buru-buru menghiburnya dengan kata-kata lembut nak tenangkan dulu hatimu dengarkan dulu kisahku sampai selesai setelah pemuda itu bisa menenangkan perasaannya perempuan itu pun meneruskan kembali penuturannya sejak ku ketahui asal-usulnya yang sebenarnya itu dalam hati aku merasa semakin yakin bahwa apa yang ku pikirkan tak berakal salah lagi cuma sayang tidak berhasil ku dapatkan bukti-bukti yang nyata apalagi suhu memerintahkan agar benda mustika yang dicuri orang harus ditemukan kembali sebab itulah selama belasan tahun kemudian aku hidup bagaikan seseorang yang kehilangan sukma sambil menahan semua penghinaan dan penderitaan aku melanjutkan terus hidupku selama ini Ye Upia Lem sendiri selalu menganggap Tio Sawkun sebagai dirimu karena itulah aku tidak ingin bila asal-usulmu yang sebenarnya sampai ketahuan orang sebab bila rahasia ini sampai diketahui orang maka akibatnya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata oleh karena itu maka ibu tak mau mengakui diriku sebagai putramu lagi benar nak aku khawatir bila rahasia itu ketahuan maka jiwamu terancam bahaya maka aku lebih baik tidak mengakuinya daripada engkau terbunuh di tangannya untunglah akhirnya kau berhasil memiliki kepandaian silat yang sangat lihai sehingga pembalasan dendam atas permusuhan yang dalamnya melebih samudera ini berhasil juga kita tuntut ibu selamat menikmati